Stryker muda, PSM Makassar dan Timnas Indonesia, Ramadan Sananta dirumorkan bakal hijrah ke Jerman Ramadan Sananta baru saja pulang dari Timnas Indonesia dalam perjuangannya di Bela FF 2022 Stryker berusia 20 tahun tersebut tampil apik dengan mencetak satu gol kalah menghadapi Brunei Darussalam Pusat tampil apik bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta langsung buat sejumlah klub meminati jasanya Setelah Persib Bandung, kolektor tiga gol untuk PSM Makassar tersebut juga diincar oleh salah satu klub kasta kedua Bundesliga Jerman Klub tersebut adalah FC St. Pauli yang berbasis di kota Hamburg Kabar tersebut berhempus melalui akun Twitter bernama McGregor pada 11 Januari 2023 Sudah 3 gol dalam 9 pertandingan musim ini dan sudah tampil di 2 pertandingan internasional kelas A untuk Timnas Indonesia Penampilan Ramadan Sananta sendiri memang cemerlang pada musim 2022-2023 Pasalnya, Ramadan Sananta sendiri berhasil mencetak tiga gol untuk PSM Makassar di Liga 1 musim ini Selain itu, namanya juga sudah mendapatkan panggilan bersama Timnas Indonesia Jika benar-benar terwujud, maka Ramadan Sananta betal mengikuti jejak pengendalunya di PSM Makassar Asnawi Mangkualam Bahar Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam yang merupakan produk pembinaan dari PSM Makassar Hijrah ke klub Liga 2 Korea Selatan, Asang Greeners sejak 2020 Selain itu, Ramadan Sananta juga bakal jadi pemain pertama asal Indonesia yang terikut oleh Tim Bundesliga Jerman Selain itu, kalian gimana nih dengan klub Jerman yang meminati Ramadan Sananta, gengs? Jangan berikan pendapat kalian di kolom komentar Setelah Renda